Terungkap besaran gaji Stella Christie sebelum menjabat sebagai wakil menteri di Kabinet Merah Putih, Stella sempat jadi sorotan karena tak punya mobil pribadi di Indonesia. Ia pun lebih memilih naik ojek online, Ojol, saat dipanggil menghadap Prabowo Subianto. Sebelum menjadi wamen, Stella Christie merupakan profesor dan peneliti di salah satu kampus kaliber Tiongkok, Xinhua University. Profesor Stella bercerita tenang telpon dari Mayor Teddy untuk datang ke Kertanegara. Lantaran terburu-buru, Stella yang tak punya kendaraan harus menggunakan ojek online. Hal ini membuat rambutnya berantakan saat pertama kali muncul di media usai keluar dari Kertanegara. Kebetulan saya belum punya mobil, kalau hari ini udah ada sidikasi, mobil dinas. Waktu itu manggil gocarkan agak lama jadi saya pakai gojek, terus pakai helm makanya rambutnya ya gitu itulah. Tandasnya, mengaku tak punya mobil. Berapa sih pendapatan Stella Christie se-agakademisi di Cina? Pada tahun 2010-2012, Stella Cistie sempat menjadi peneliti pasca doktoral di University of British Columbia, UBC. Kala itu seorang peneliti di UBC bisa memperoleh gaji minimal sebesar 1.452 as dolar, atau sekitar 22,4 juta rupiah setiap bulan. Kemudian pada tahun 2012-2018, Stella Cistie sempat menjadi asisten profesor di Suart Moreco lagi. Gaji seorang asisten profesor di kampus yang berada di Penifanya itu berkisar 71.620 as dolar, hingga 84.394 as dolar, atau sekitar 1,1 miliar rupiah, hingga 1,3 miliar rupiah per tahun. Stella Cistie juga menjadi asociate profesor di kampus yang sama pada 2018. Di gadang-gadang, kala itu gajinya mencapai 90.538 as dolar, hingga 108.684 as dolar, atau 1,4 miliar rupiah, hingga 1,6 miliar rupiah per tahun. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, Stella Christie menjabat sebagai ketua riset dan asociate profesor Xinhua University. Melansir laman ChinaUniversity.com, profesor di Xinhua University bisa memiliki 0,5-3,5 juta yuan Cina, atau sekitar 1,08 miliar rupiah, hingga 7,6 miliar rupiah setiap tahunnya. Ditaksir gaji terakhir Stella Christie bisa mencapai 90 juta rupiah, hingga 658 juta rupiah per bulan.